Oke, terima kasih. Pada hari ini agenda sesuai dengan persidangan yang diajukan permohonan oleh Pak Edwin, pemohon satu, dan pemohon dua, yang dalam permohonannya adalah mengajukan isbat nikah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian dalam proses persidangan ini, Majlis Hakim sudah mengambil sikap, memeriksa bekas dan pokok perkara, terus kemudian meriksa bukti dan saksi dari hal-hal yang tadi sudah dijalankan, dan Majlis Hakim untuk kesimpulan permohonan pemohon satu dan pemohon kedua sudah memiliki syarat untuk mengajukan isbat nikah. Nah, kemudian Hakim juga mengambil sikap bahwa hari ini perkara permohonannya dikabulkan. Isbat, itu yang dapat saya sampaikan. Saksinya sendiri siapa? Kalau saksi tadi, kebetulan saksi yang hadir, kebetulan ada di samping saya, ada dikambung dari Ibu Rahel, terus kemudian satu lagi, kebetulan sudah pulang, ada dua orang saksi yang dihadirkan sebagai syarat pemenuhan daripada permohonan masyarakat. Berapa tahun sih selama Ibu Rahel menikah terus baru hari ini dikabulkan? Kalau masalah pernikahan yang berdasarkan informasi yang kami catat dan kami ketahui selaku lawyernya, bahwa Ibu Rahel ini menikah pada 11, 16 Desember 2011. Itu pernikahan di tahun 2011 lah. Nah, kemudian baru tahun 2020 ini mengajukan permohonan Isbat. Karena kalau saya lihat, dari permohonan ini adalah merupakan suatu syarat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga kompilasi hukum Islam. Itu secara tegas dikatakan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 7 Ayat 2, bahwa perkawinan sini itu dapat diajukan Isbat untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada pemohonan. Jadi ada peluang hukum, ada alas hukum yang membolehkan si pemohonan ini mengajukan. Nah, juga rujukannya ada kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dalam Pasal 2 Ayat 2. Di sana dikatakan secara tegas bahwa perkawinan yang tidak tercatat diwajibkan untuk mencatatkan. Nah, untuk mencatatkan ini tentunya mengajukan Isbat Raka. Karena Ibu Rahel, kita tahu semua, beliau sebagai solipidus, beliau juga sebagai amortadewan. Sebagai amortadewan, tentu yang sangat mengataui Undang-Undang, segala macam, dia memahami. Ya, kiranya ini menjadi suri teladan juga bagi masyarakat, bahwa perkawinan siri itu harus dilegalkan. Ada yang mendapatkan legal standing dan pengakuan dari negara. Jadi, dengan dikabulkannya permohonan Rahel Ar ini, berarti beliau sudah tercatat pernikahannya di mata agama dan di negara sudah diakui. Sah sangat, sah sekali. Inilah yang, kenapa beliau mengajukan. Bukan karena 11 tahun, tahun 2011 baru sekarang diajukan. Itu saya rasa tidak, kita jangan berpikir mundur. Artinya ada satu niat dan awa itu dia. Dan memberikan legal standing kepada dia selaku suami dan istri. Kira-kira? Apa karena hamil, Pak? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ya, kalau dikatakan kenapa pemohon satu dan pemohon dua tidak hadir. Dalam kapasitas saya sebagai lawyer dan saya sudah mendapatkan suara kuasa dari beliau, tentunya kehadiran ini sudah terpenuhi dengan hadirnya saya. Dan tolong dipahami juga bahwa permohonan ini berbeda dengan bugatan. Kalau bugatan ada lawan, ada bugat. Kalau ini sifatnya hanya permohonan ketendak bersama untuk keregantan. Artinya, ini sah-sah saja beliau tidak hadir. Ini satu, dan lain hal. Saya tidak tahu. Oke. Bang, sebagai anak, sebagai adik, bagaimana kita bisa kisahkannya peningkatan barahnya hari ini? Ya, kalau kita sih maksudnya bersyukur ya. Artinya, hari ini peningkatan bakas saya sudah diakui secara negara. Jadi, secara hukum yang berlaku sudah bersyukur. Tapi, barahnya masih institus ngantur? Ya, kalau sekarang masih di rumah? Kalau itu nanti tanya langsung kalau dalam posisi saya, karena permohonan itu tidak meningkatkan substansinya itu. Jadi, kalau saya berikan dalam kondisi seperti ini, seperti ini, saya sebagai orang tidak boleh melampaui batas saya. Oh, dia lagi berikut ini lagi dan tidak. Dan jelas saya mendapat legalitas bahwa saya sebagai lawyernya untuk mengajukan permohonan dan Alhamdulillah permohonannya dikabulkan sudah sejalan dengan akuran hukum dalam kompilasi hukum dan undang-undang perkawinan sudah terpenuhi syarat menurut. Tidak ada yang dilanggar. Nah, ini yang menjadi starting point bagi Ibu Rahel bahwa dia sekarang sudah sah sebagai suami istri yang sudah dicatat oleh negara. Itu saja. Kalau masalah dia tidak bisa hadir, dia kenapa SM bisa diperasang. Eh? Oke. Bang, Bang Rahel lagi hamil. Sekarang mungkin ujah hamilannya sudah berapa bulan itu mungkin. Kalau itu menyangkut pribadi mungkin nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Rahel. Terima kasih saya disini hukumannya untuk sedangkan hanya saksi. Saksi memang diminta oleh Rahel sendiri ya? Iya. Kalau sebagai saksi syaratnya kan harus ada syarat untuk dijadikan saksi dalam permohonan sebagian ini tentunya tidak boleh saksi yang serampangan atau saksi liar setidak-tidaknya saksi itu dari keluarga yang mengetahui selup-selup perkawin nasirnya bagaimana. Artinya secara undang-undang yang paling sah dan paling diberikan kesaksian itu adalah pihak keluarga yang sedara. Oke? Sudah selesai hari ini, Pak. Alhamdulillah sudah diputus oleh Majel Sakim. Sudah sudah selesai. Artinya secara administrasi pemirsaan bukti sudah terselesai. selesai.